sebuah kebanggaan kembali diraih oleh atlet ponorogo kali ini atlet disabilitas penyandang serebravasi yang berhasil lolos dan berkesempatan mengikuti pon 2020 di Papua pak teguh namanya warga jalan madura ponorogo ini merupakan atlet berprestasi dan mempunyai semangat yang tinggi untuk bersaing dengan atlet lainnya Pak teguh mulai menjadi atlet pada tahun 1982 ketika beliau masih duduk di bangku kelas 5 SD cabang olahraga yang beliau ikuti adalah olahraga lari 100 meter tolak peluru dan lempar lembing dari ketiga cabang olahraga tersebut Pak teguh berhasil kemudian mendapatkan medali emas Sampon jauh Pak teguh atlet tahun 82 kelas pintu kelasnya lima SD nggak pertama nih kok ingang ditemuti no cabang olahraga lari tolak buru lempar lembing sepak bola tuh di Bandung dapat juara umum ya semua capang dapat juara umum kepadu Hai matih ga itu dapat mas semua ini wondering film nilai tumut nilai tumut nilai nilai lolos nilai lolos nilai ke jurnas bulan 7 sampai 11 cabang olahraga ya sepak bola untuk tolak buruk keluarga kalian bangga mendukung kalau saking pemerintah mendukung ya mungkin ya belum tahu ya kalau ponorogo yang mempunyai atlet itu kan belum ada respon dari ponorogo koiru ringga melaporkan